Kenapa kenomnya Bunan saya sama Paupi Pak Kenapa ada kejadian seperti itu Masalah itu udah beres Pak Udah lama udah maaf-maafan cuman kalau emang mau diungkit Saya bertanggung jawab sekarang Pak Oke Kami bukan mau ngungkit hanya ingin meluruskan aja Pak ya Kita disini lagi meluruskan Iya lagi meluruskan karena sudah beberapa kali Barusan aja Bapak Saya baru masuk ke sini Bapak udah mau bilang bakar ambulan katanya Iya itu Maksud itu Saya nanya loh tadi Pak itu di depan ada apa rame-rame Iya maksud saya Iya betul tidak usah Mengeluarkan kata-kata seperti itu Sekarang pertanyaan saya ke Pak Sam Di saat Bapak mendengar dari anggota kepolisian Yang bilang IMS telah menghambat kinerja kepolisian Apakah ditanya Penghambatan seperti apa Antara IMS dengan PD Ada nggak contohnya Pak Sam? Yang mungkin waktu ada backup Ada kasus lain Kami menjalankan SOP yang sudah ada SOP dari Medi sendiri Itu menghambat untuk Minum ya Tristan Tenggorokan ya Pak Sam Tenggorokan ya Pak Sam Tenggorokan ya Pak Sam Tenggorokan ya Pak Sam Wah kupikir kupingku Tenggorokan Pak Sam Cek tes Iya iya lanjut Pak Sam Dari kami sendiri Itu menghambat dari kinerja Pak Nom Yang dimaksud mungkin Dari kinerja kepolisian Yang pada waktu ada backup Ada kasus-kasus kriminal Mungkin yang di luar Kalau masalah Mungkin Pak Komi Contohnya ada Ini kebijakan kami yang Membawa pihak kepolisian Ke rumah sakit Untuk Awalnya ya Mungkin ini bermulanya Dari awalnya ya Pak ya Mungkin ini saya jelaskan Dari awal lagi Sudah sampai pikiran Pak Mungkin Dulu sempat Seperti Atasan saya Chief langsung Bicara Sempat komplain Mengenai caranya Kita menaruh Suspek ya Pak ya Harus melalui Basement lagi Jadi kita tuh Seperti Gak ada dikasih akses Gitu Untuk Di atas Untuk parkir Kita yang emergency Itu gak ada Pak Gitu loh Mungkin seperti itu Yang dimaksud dengan Anggota-anggota yang lain Gitu loh Makanya saya Ya saya izin Pak Bicara Memang Keluhan Rata-rata Pihak kepolisian Adalah Ketika Mengandekasi Perampokannya Memang Dibawa Untuk set up Dalam situasi Peperangan Itu kan kami Biasa membawa Pihak kepolisian Untuk Ditangani Di rumah sakit Peerbox Sekarang memang Peerbox Pihak kepolisian Itu hal-hal Yang mungkin Menganggap Bahwa kami Menghambat Pinerja mereka Karena Ada case Yang bakal Harus dilakukan Penanganan lagi Setelah itu Jadi terkadang Mobil-mobil mereka Hilang Di lokasi Habis itu Ada pertanyaan juga Mengapa Harus dibawa Ke bilbox Sedangkan Pihak-pihak Apa Pihak Bedset Misalnya Yang berhasil Pada saat itu Kita Tangani di tempat Yang memang Kondisinya Tidak terlalu parah Jadi itu Keluhan yang memang Dirasakan Terus habis itu Keluhan yang kedua Adalah ketika memang Ada beberapa Pihak Bidi Yang mengalami Sakit Yang memang Harus ditangani Terkadang kami Memberikan Rentan waktu Untuk beliau Beristirahat Untuk memulihkan Kondisi Tapi terkadang Ada beberapa Saya tidak mengatakan Ini keseluruhan Bidi Pak ya Di bawahnya Di sini adalah Oknum Ah ini terlalu lama Saya kan Mau turun ini Kelapangan Kalau tidak ada saya Nanti seperti apa Saya tidak bisa Hanya kerja di kantor Dan membusuk di kantor Nah Ada hal-hal Seperti itu Sedangkan Niat kami Hanya ingin Memberikan waktu Untuk beliau Beristirahat Dan kami Buatkan surat Untuk memang Butuh beristirahat Selama itu Agar bisa Kembali bekerja Seperti biasa Makanya mungkin Keluh Kesah Seperti itu Dan kami dianggap Rumah sakit ini Kok tidak modern Kok makin hari Makin tertinggal Bukannya penanganan Secepat malah Makin lama Harus butuh istirahat Beberapa hari Dan lain sebagainya Oke Jadi gini aja Pak Sem Pak Cundil Mungkin yang Peti-peti Rumah sakit Kalau memang Seandainya Ditemukan Oknum-oknum ini Yang Masih Tidak mau mendengarkan AC Apa maksudnya Masukan dari IMS Bawa laras pulang aja Pak Mungkin gini aja Pak Bisa catat Satu Atau jalannya Yaudah Biarkan aja Karena itu kan Kesehatan mereka Betul gak Intinya sekarang Kita dari dokter Kita udah Menyarankan Kamu harus istirahat Tapi kalau memang Sandainya dia merasa Badannya udah enakan Ya Udah itu Udah urusan dia Pak Kalau terjadi apa-apa Dengan dia Yaudah itu Urusan dia aja Nah Berarti ini ada Oknum-oknum Yang maksudnya Yang bikin IMS Tidak nyaman Gitu loh Tapi akhirnya Dengan adanya Kasus Yang kemarin Di rumah sakit Sandy Kayaknya kan semuanya Kita terbuka nih Yaudah Ayo Kita buka Langsung Kita cari win-win Solusinya Maunya seperti apa Gitu loh Jadi kita disini Bisa kita cari Siapa yang salah Siapa yang betul Yang penting Untuk kedepannya Kita lebih baik Gitu loh Pak Ya betul-betul Jadi kami disini Dengan mendatangi Kepolisian sendiri Disini Itu tidak ada Maksud untuk Mencari siapa Yang salah Atau siapa Yang benar Pak Hanya mungkin Meluruskan Ketika ada Permasalahan Seperti itu Tolong untuk Kata-kata yang Sangat menyakiti Kita itu Ditahan dulu Dan alangkah baiknya Bapak menemui Petinggi kita Petinggi kami Dengan meminta Dibereskan dulu Atau diselesaikan dulu Secara internal Memang tidak bisa Ya kita Buatkan lagi pertemuan Seperti ini Biar kita juga Lebih aman Lebih enak Lebih nyaman Seperti itu Pak Oke Ini saya jelaskan Kenapa kata-kata Saya bisa keluar Seperti itu Ya Pak Cundel ya Karena Saya pikir Untuk pihak IMS Yang bersangkutan Sama sekali Saya tidak ada Merasa untuk Mempermalukan dia Malah sebaliknya Joshua Kamu di TKP Dekat bengkel Sportrice Siap Betul Pak Ada berapa orang Di sana Warga dengan Bengkel dengan IMS Ada berapa orang Jujur kamu Siap Kurang lebih 8 orang Pak Warga Iya Termasuk IMS Termasuk IMS Pak Di saat kita Mempertemukan Yang kita cari Waktu itu Di rumah sakit Sandy Siapa aja Yang ada di sana Siap Hanya Terian Pak Terian saya Kamu Pak Yayan Pak Yayan Betul Hanya berempat kan Nah Jadi gini Pak Cundil Mungkin Saya bisa bilang Mungkin Di saat itu Saya emosi Saya sudah meledak Karena Oknum Oknum ini Sudah melecehkan Anggota saya Sampai-sampai Dia melihat dengan Fisik dia Seperti sekarang Menganggap Ini polisi baru Dan Mempertanyakan SOP Kepolisiannya Seperti apa Nah Di satu sisi Kami dari PD Sekalipun Melihat dari IMS Pakai baju biru Celana putih Tidak pernah Pak Kami menyentuh Mereka Mempertanyakan Ini SOP Kedokteran Seperti apa IMS Seperti apa Gitu loh Jadi wajar Pak Kalau memang Seandainya dari mulut saya Yang pribadi Saya kesel Kita pikir Di kota ini Saya perhatikan Lihat polisi botak Pakai rompi Seperti ini Sudah Karena itu Bikin mental Anak anggota kita Jadi jatuh Pak Cundil Ya betul Betul Pak Jadi mungkin Kata-kata itu Bapak bisa pahami Ya Itu emosi sesat Tapi sesudah itu Dari Saya sudah selesai Habis-habis Gitu loh Oke Ya Dari kami Dari kami juga Seperti itu Pak Karena memang Kata-kata yang Seperti itu Mungkin agak Dikurangin aja Untuk saat ini Dan kemarin tuh Kita sempat juga Untuk briefing itu Untuk menemukan Solusi yang lebih baik lagi Mengenai kerjasama Kita juga Dan untuk SOP-SOP kita Yang selanjutnya Akan seperti apa Seperti itu Pak Tom Baik Boleh Nah terus kita Dapetin lagi tuh Anggota Bapak Kemarin Yang bersangkutan Pablo Bentar Pak Tom Masalah awal dulu nih Pak Tom Jangan lebarin dulu Pak Tadi kan Masuk ke IMS nih Iya Tadi kan Pak Cundil Bilang Pak Tom ini Negur anggota Bapak Cakan-akan Di tempat keramaian Pak Coba diklarifikasi lagi tuh Pak Kata-Kata ya Pak Itu Bapak aja gak tau Permasalahannya Tiba-tiba langsung ngomong Kayak gitu ke Pak Tom Bagus kayak gitu Pak Oke baik Mungkin dari kata-kata yang Situ ada Mis sedikit Pak ya Saya mohon maaf Dan untuk Permasalahan perkataan Seperti itu Sudah dilontarkan Beberapa kali Sampai ketiga kalinya Dengan Orang yang berbeda Ada lagi Satu lagi Yang sampai Mengeluarkan Jerigen Di depan rumah sakit Dengan mengatakan Seperti itu juga Ingin membakar rumah sakit Untuk penjelasannya Mungkin dari Bu Nanah Atau dari Pak For Silahkan Kebetulan hari itu Ada mengoleh Ada mengoleh juga Silahkan mengoleh Dipaparkan dulu Biar lebih jelas Ya seperti yang Saya jelaskan tadi Ke Bu Sugar Bahwasannya ada Salah satu Anggota dari Fiat Polisian Yang mengeluarkan Jerigen Yang berisikan Bahan bakar Ya gimana Jadi ada Jadi ada Salah satu Fiat Polisian Yang mengeluarkan Jerigen Yang berisikan Bahan bakar Sudah terbakar Dan melontarkan Kehancaman bahwa Ah udahlah Bakar aja Rumah sakit ini Dengan siapa Oknumnya itu Saya baru masuk Kesini Bapak Sudah mau bilang Bakar ambulan Katanya Saya nanya loh Tadi Pak Itu di depan Ada apa Rame-rame Ya maksud saya Iya betul Tidak usah Mengeluarkan Kata-kata Sampai itu Ya Cuma Maksud saya itu gini loh Sekalipun anggota Bapak IMS Mempertanyakan Dengan anggota saya Hanya sendiri Berdualah Jangan Kalau samping Ketutup nanti Gak bisa Pak Biar pandanya enak Seragam Kalau saya ini Udah pake baju bebas Sekalian gak mau hormati Saya gak apa-apa Tapi seragam saya Tolong dihormati Makanya kita udah bisa bilang Satu yang kena Kayak anggota saya ini Makanya saya harus cari Karena ini udah Menyangkut ke instansi Gitu loh Mau oleh Ya tapi ya udahlah Yang udah Kita udah berlalu Tapi intinya sekarang Kita mencari solusi Kita mencari Bimbing solusinya Supaya yang ke depan itu Tidak ada terjadi miss Di lapangan Sesama IMS Dengan PD Karena kalau dari saya Kantong 2 masih bertahan PD Kantong 2 masih bertahan Untuk menjaga kota Kantong 2 Kantong 4 Untuk menjaga warga-warganya Kantong 2 masih bertahan Jadi Visi dan misi kita itu Satu sama Pak Gak ada bedanya Cuma kalau ada Ada anak-anak Yang terjadi crash Di lapangan Ya udah Kita selesaikan Makanya kita tanya dulu nih Ke anak-anaknya Kamu mau diselesaikan Saya lapor ke Bunana Sebagai atasanmu Atau gimana gitu loh Tapi waktu itu Dari si Terion ini Mintanya diselesaikan Di Pribadi gitu Kayaknya saya gak sangkut Pautin ke IMS Tapi sesudah itu Mereka damai Udah selesai Udah aman gitu loh Makanya saya kaget nih Hari ini Ternyata beliau Angkat lagi Kasus ini Tapi yang tidak profesionalnya Beliau Resign Gitu loh Nah gitu Pak Mungkin yang jadi Kekurangan disini Juga kekurangan Di IMS Atau kekurangan Bagi warga-warga Yang ada disini Terbiasa Mengucapkan bahwa Satu instansi Itu Salah Menjat satu instansi Itu sih Pak yang saya lihat Jadi Jika ada oknum-oknum tertentu Di paramedi Di PD Itu semangat dihantam rata Bahwa Wah IMS kayak gini Wah PD seperti ini Kayak gini Makanya saya dari tadi Berusaha Untuk menggarisbawahi Bahwa ini hanyalah oknum Dan ini hanyalah Dibuat oleh oknum-oknum tertentu Dan jangan sampai Untuk Mengatasnamakan Instansi secara langsung Bahwa instansi tersebut Salah Gitu Pak Tapi Itu sih Tapi itu udah Resiko kita Instansi besar Seperti kita Mau oleh Kita gak bisa pungkiri itu Sama anggota saya Salah tindakan orang Di lapangan Yang dibawa siapa? Polisi Ya betul Bapak salah Salah penanganan Operasi orang Umpamanya Gagal operasi Yang disalahin siapa? Rumah sakit Betul Ya gak sih? Karena status kita disini Selain instansi Kita itu kerja disini Pak Digaji oleh pemerintah disini Gitu loh Jadi kita gak bisa Semuanya kita terlalu Membawa ke oknum Kalau memang seandainya mereka Dibawa ke oknum Pak Yaudah Saya gak usah ambil pusing Pak Anggota-anggota saya ini Apa yang mereka mau buat Dijalan yaudah Terserah Jadi nanti mereka yang tanggung jawab Apa gunanya High comment Pak Gitu loh Sekalipun anggota saya salah Atas nama saya Saya yang bertanggung jawab Kalau ada seperti ini Kan saya yang dicari ini Saya setuju Kenapa? Yang ada saat sekarang Ya saya yang tertinggi Makanya sekarang Kalau IMS ada bermasalah Yang saya tertuju siapa? Ya Bunana Atau Pak Sem Atau HRD-nya Gitu loh Kita gak boleh salah langkah Pak Itu menurut saya ya Tapi harusnya memang kayak gitu Jajaran instansi Kita gak bisa terlalu Membawa oknum semuanya Terlalu gegabah Pak Mereka Pak Gak akan terjalan Maksudnya gak akan jalan Bagus nanti instansinya Gitu Oke Pak Tommy Terima kasih banyak mungkin Untuk pembahasan selanjutnya Mengenai Parkiran umum kita yang di depan Yang lain udah selesai Nanti kita tinggal cari solusinya aja Selanjutnya mengenai parkiran di depan itu Beberapa kali Saya menegur Atau memberitahukan baik-baik Kepada kepolisian Mengenai parkiran yang di depan Itu kan sangat-sangat Mengganggu kami Kalau kami lagi bawa pasien atau korban Dan beberapa dari kepolisian ini Alasan jawabnya hanya sebentar Padahal itu udah lama Dan udah beberapa kali Kembulan kita lewat kesana Maksud saya Tolong minta dibantu juga Dari pihak kepolisian Seperti dulu Jaman-jamannya Pak Cip siapa Saya lupa Kita selalu Ada satu anggota Dari kepolisian yang memang Merapikan untuk Lahan parkir kita Pak Bila mana disitu Tidak ada Orangnya Atau misalkan Malah sengaja Itu biasanya Dimasukkan ke impon aja Dan itu Berpatroli selama Satu jam sekali Nah maksud saya disini Untuk kepolisian Ketika saya kasih tau itu Bukan Beralasan Tetapi Alangkah baiknya Memberikan contoh Kepada warga yang lain Karena kan kita udah Buat-buat basement juga Di bawah itu Pak Udah Luas lah ya Untuk parkir Disana juga ada lift Tinggal naik aja Ke atas sedikit Itu Tidak bisa dijadikan alesan Karena Yang saya rasakan Ketika bahwa pasien Lagi panik Ditambah di depan Banyak mobil Itu sangat-sangat Mulera cantik banget Dan saya minta kerjasamanya aja Dari pihak kepolisian Untuk masalah ini Pak Dari pihak kepolisian dan saya singsernya Dan saya Bersama Dan saya Terima kasih telah menonton